Joko tingkir wali masyur, joko tingkir pangkat edowur, pangkat edowur Joko tingkir wali luhur, muka muka banteran ketularan makmur Joko tingkir wali luhur, muka muka banteran tambah makmur Iwakjaran, iwakhyu, banteran, I love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursadin Sayyidillah gheri muhajjalin appahirin gambin fiatin Qlilatin ghelebat fiatan kasaratan biiznillah Wallahumma assabirin Subhanaka la ilmalanang illa ma'alamtanang innaka antal alimul hakim Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum Azwajan litaskunu ilaiha Wa ja'ala baynakum mawadda ta warahmah Inna fi dhalika la ayatili kawmi ya tafakkarun Wa qala aydan summa awhayna Ilaika anitta bi'millata ibrahim hanifah Wa makana minal musyrikin Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'alitum harisun alaikum Bilmu'minin ra'ufur rahim Hasbiallahu la ilaha ilahu alaihi dawagaltu Wa huwa rabbul arashil azim Amma ba'ad hadratal muhtarumun wal mukarumun Wa ra'alim ulama wa ra'u qiyai Alladinahum wa ra'u satul ambiyat Yang saya hormati Yang saya ta'atimi Ingkang tansakulo gurmati Kelarga besar masyarakat banteran Kejamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Yang terhormat bobo kepala desa Dan seluruh perangkatnya yang mewakili Bobo Carik Selamet Rianto Yang saya gurmati Keluarga besar Bapak Aristo Ibu Siti Marianti Serta mempelai berdua Pengantin kekaleh Mbak Evi Intan Sari Dan Mas Ogi Saputra Serta adik saya yang telah Sudah setahun kira-kira Setahun dua tahun di Khitan Dek Nabil Fauzan Al-Ghifari Dan seluruh warga masyarakat banteran Pororawu tidak lupa keluarga besar Ranting banteran Dewan Suriah Tan Fitihah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser Jajaran Pemuda Pancasila Dan seluruh jajaran Forokombinca Kecamatan Sumbang Dari jajaran TNI Polri Babin Sababin Kamdipmas yang saya gurmati Dan seluruh pejabat Serta calon pejabat Mas Bejo Wijaya Dari fraksi PKB Insya Allah Dan seluruh calon-calon pemimpin masa depan Yang insya Allah dirahmati Allah Selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Lan bororawuh Bapak-bapak Ibu-ibu Ma'asyiral Muslimin Muslimat hadirin Hadirat Nahdiin Nahdiyat Mustami'in Mustami'at Rahimakumullah Marilah kita panjatkan puji syukur Ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bikaulina Alhamdulillahi Rabbil Salawat salam tercurah kepada baginda ganjang Rasul Muhammad Salallahu alaihi wasalam Minongko sekaring jagat mustikaning bawono Yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milgiamah kelak Amin Allahumma Ya Rabbal Yang pertama marilah kita doakan dulu penganten anyar setengah bodol Lesman dan suwelen nikah ya setengah bodol Mbak Evi Intang Sari dan Mas Ogi Saputra Kita doakan semoga tambah Sakinah mawadah rahmah barokah Enggel-enggel pinar ingono duriah keturunan Yang soleh salihah alim alimah Rejeki lancar kata barokah Allahumma Amin Mbak Evi Intang Sari Wa Oki Saputra Barokallahulaka Wa barokah alaika Wa jama'an baynakuma Fikhir Bi barokatil fatihah A'udhu billahi minasyayubanirranjim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyaka na'mudu wa iyaka nasta'in Ihdi nasirabal mustaqim Suratalladzina an'amta alayhim Ghiril maghzubi alayhim Walabalin Amin Hasbiallahu la ilaha ilahu alayhi Tawanggal tuahu wa rabbul arashil azim Walhamdulillahi rabbil Nomor dua doakan lagi fatihah satu kali lagi Untuk dek nabil fauzan al ghifari Semoga jadi anak yang sol Soleh apa Soleh? Soleh apa Soleh? Soleh ya bener Soleh ya bener Sing pentinggu bocah lanang Naik bocah watun aja nanti Soleh bahaya Mendosol nembe waleh Wong watun ya Soleh Wong lanang alim Wong watun alima Wong lanang Soleh Sing watun salihah Allahumma Semoga di nabil fauzan al ghifari Setelah melaksanakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam Setelah melaksanakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam Dawuh tangkuran tentang khitan Itu tidak banyak Di antaranya adalah Waidhim tala Ibrahim al-Rabbuhu Bi kalimatin fa'atam ma'hun Waidhim tala rikalaneng uji Sapa sing di uji Ibrahim al-Rabbuhu Ibrahim sing uji Rabbuhu pangeranai Nabi Ibrahim Bi kalimatin Dengan kalimat-kalimat Perintah dengan kalimat Apa dilakoni Fa'atam ma' Dilakoni Disempurnakna Apa sing disempurnakna Wunna Kabeh perintahe gusti Allah Sedangkan perintahe Allah Di antaranya kepada Nabi Ibrahim adalah khitan Pertanyaannya adalah Kenang apa khitan bagi Nabi Ibrahim adalah sebuah ujian Waidhim tala rikalaneng uji Sapa Ibrahim Sapa sing uji Rabbuhu gusti Allah Pangeranai Nabi Ibrahim Soale Nabi Ibrahim waktu semono Nalikani di perintah kon khitan Nabi Ibrahim umuri yuswani sekitar wolung puluh tahun Tua banget Wolung puluh tahun disunat di khitan Lah waktu semono kan nurung kaya jaman-jaman seki Nang berhubung kerto Nang kota-kota maju tentang perkhitanan Anak model laser Anak model bius gunting Bius gunting Anak model yang modern ya laser Anak model yang paling hipnotis Tadi bocah kondeleng bandulan kunci Klung-klung-klung-klung Dolanan apa manuk-manukan Apa didolanan di balon Oh jik-jik wis-wis rambung Nah katokan-katokan Sekarang sudah modern Waktu semono aja maning Ya Allah laser gunting Berhubung anak Wolung ngetok kue mau karo kabak Kabak ditandasi watu Tidak bisa aku bayangkan Mulane santri kue ngerti Kalau mau Nabi Ibrahim kue disunat pingpindo Holi ngetok pingpindo Soalnya kulit kue Ini cara kulit apa jenengnya? Apa-apa-apa mas? Katir Iya Katir Kat Katir Ibu ini bahagia banget Katir Ketika ketokan pertama Jebula Cempu Digi Kue ternyata ketokan pertama 第 SKU Katir Katir Jakut Yelm Jadi Katir Katir Altya Kalin Kalin Kepaham Siapa? Beluluk Kalin Kalin Ek Kalin Kalin Satin Kalin Kalin Temin Mas Tidak Kom Jirka Entre Set clock Sem begitu di sunat hmmm yaaah soalnya kayaknya kena ngapa kok butuh di sunat ketika masih anak telakop telakop ya saya telakop ketika masih ada kadir, anak si ngarani kadir, anak si ngarani ikut, anak si ngarani pucuk yaaah soalnya yang saya telah ketok, saya telah dihilang ibu, saya akan meraih yang mau ketika kotoran mengendap ketika orang dibuang, saya akan menggantikan kotoran yang seperti ini anak kotoran maka umpamanya ada nabil ada nabil umpamanya orang di sunat iya orang apa-apa orang hukumnya sunat tapi kan ada resiko resikonya adalah kalau ini tidak dihilangi si kadir orang dihilangi memang kau marah jadi sarang naji sarang kotoran akibatnya adalah ketika dik nabil sholat wajib wudhu seturung wudhu ya kudu kelem kumbaya katir soalnya orang di kumbaya orang di sunat tegasnya orang mendulos mingkup yaaah ketika orang di ketok kue dati ini sarang naji sarang kotoran umpamak mazulin nyongar pora sunat oh rapapa wong sunat hukumnya sunat tapi ya tadi resikonya adalah setiap dek nabil ngelakoni limang waktu kewajiban maka resikonya adalah kudu gelem wajib wudhu seturung wudhu kudu gelem ngumbay wortel wortel kegede namporaya yaaah ya sedanglah ya gede banget oh gede banget ya Allah yaah 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 hati-hati mau gendelen loh hahaha iya lah umpama resikonya adalah wajib wudhu sedurung wudhu kudu mengumbai wortel karena apa? sarang najis, sarang kotoran dipeksa sholat sholat te ora sah kenapa? toherohnya tidak sempurna sesuci te ora sempurna resikonya umpama di sunatnya tadi kudu gelem ngumbai kudu gelem ngumbai kudu gelem katir yang ada tuhur tuhur arep sholat tuhur awan-awan ngendrang-ngendrang panas kudu gelem wudhu sedurung wudhu ngumbai wortel mengkong asar arep sholat asar kudu wajib wudhu sedurung wudhu ngumbai wortel mengkong maghrib arep sholat maghrib seturung maghrib kudu gelem wudhu seturung wudhu ngumbai wortel arep sholat isa kudu gelem wudhu seturung wudhu ngumbai wortel dela dela delati kumbah genep seminggu wortel lele des mulan nemen ora dela delang ngumbai wortel islam mempermudah itu dengan apa satu di khitan khitan menjaga kesucian lorok menjaga kebersihan nomor teluk menjaga kesehatan nomor papat menjaga kenikmatan dalam tanda kurung jere soalnya sing teluk nyong wis khatam le sing papat nyong urung khatam le sing suci jelas kulo khatam sing kesehatan jelas kulo wis khatam sing kebersihan jelas kulo ya paham le sing papat kenikmatan kianu apa kaya wong yong takkan kero kiai kiai gue sing nomor sekawan sinapartin olah kudulu kongerti tapi jelas adalah satu menjaga kesucian menor adati sarang naji sarang kotoran gina wong peramilo kita doakan jadi anak yang soleh anak yang halim anak yang barokah membawa masalah untuk keluarga untuk desa banteran untuk kecamatan sumbang umum kabupaten banyumas negara dan agama Allahumma Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashimban Niranjim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Malik Yaumid Din Alhamdulillahirrahim 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 Allahumma nomor teluk dosa oleh Ibnu Abbas itu mufasir ulama ahli tafsir dosa menurut Ibnu Abbas itu dibagi menjadi dua satu dosa cilik lorok dosa gede siji dosa gede lorok dosa cilik menurut Ibnu Abbas yang dikatakan dosa gede adalah dosa-dosa semua dosa yang tercantum di dalam Al-Quran saya ulangi menurut Ibnu Abbas yang dikatakan dosa besar adalah semua dosa yang tercantum di dalam Al-Quran dan terkadang kita sok menganggap kie dosa cilik jebule dosa gede adalah tentang ngerasani wongliya ngerasani siapa mas adalah ngerasani itu ngomongi elek ke wongliya nek wongliya kue kru ngok mesti marah-marah ngeritak na elek ke wongliya ngeritak na aib kekurangan wongliya yang saya tanyakan bu menurut penjenengan sing jeneng yang ngerasani kue mau melebuni dosa cilik apa dosa gede cilik apa gede gede apa cilik gede temenan gede Oke apakah tentang ngerasani wong ananang Al-Quran buka Quran nih wala tajasaswa wala yagzabba'adun kumbak dok ajak kita gampang ngorek-orek kesalahan wongliya kemudian janganlah kita menceritakan elek ke wongliya soalnya ngeritak na elek ke wongliya tiumber di kandrak-kandrak na sing di kandrak-kandrak na kue oli ganjaran ijik-ijik melebu transferan ganjaran dia nukang sapa dari orang yang ngerasani sing dirasani oli transferan ganjaran sing rasani oli transferan dosa ne alhamdu iya oh berarti ngerasani wong kelebuni adalah dosa gede luwi-luwi apa maning nek ana diantara kita pada jagungan karo tangga teparo pada lenggahan karo dulur karo dulur kos menyandak tentang perzinaan orang lain gede nih memfitnah perzinaan orang lain anak perawan wengi wengi nembe bali ibunya langsung bisik-bisik tetangga iiii iiii kayak yuk disawang yuk anak ewa tijem kayak yuk nah ngapa sih nah iya uja kuya kerjanya jaror rapatia tapi jangan nyatanya apa-apa dituku apa-apa dituku bali ini emang kata esu bali ini wengi kayak ke jajal apa roh orang darah ini adul serabi ya yu ya umpama kau nganti nyandak perzinaan orang lain gede nih memfitnah orang lain kau ngomong kau wong sing ngandak-ngandak tentang perzinaan orang lain wong sing kaya kue ora bakal mati nek durung di coba dengan aib yang sama na'udzubillahimin mulan nih hati-hati tentang ngelesan cerik ibu nih ngerasani dosa gede iya meleban melebu nang jerok Qur'an tapi Imam Ghazali menuliskan ada empat belas golongan nek dirasani ora dosa diantaranya adalah ngerasani wong pelit iya ngerasani wong medit kenang apa ora dosa kau nganti ngerasani wong medit sebab ngerasani kue elek tapi al nasi ngeluhi elek daripada ngerasani apa medit mergane medit tanggane kelaparan dicurna baik mergane medit yatim piatu keleleran dibiarkan saja mergane medit anawong ange lemangane ange lemangane dicurna baik dosa medit medit elek lewi elek ngungkuli dosa ngerasani soale bu penyakit sing angel ditobat na medit bukti ini apa contoh seorang pembegal maling tukang judi tukang sabung ayam apa maning tukang pasang nomer tukang slot apa maning bukti ini tidak yakin lah ya orang yang ngelakuin nyolong orang yang ngelakuin begal orang yang ngelakuin begal nyolong rampok aslinya dalam lubung hati yang paling dalam dwk punya kesadaran tapi mungkin karena faktor ekonomi kepepet sehingga melakukan penyimpangan tapi secara hati aslinya hati ini menolak orang yang ngelakin salah orang yang ngelakin benar orang yang ngelakin ada hati aslinya dalam hati paling dalam aslinya bu itu hati kecil paling dalam menolak orang yang ngelakin benar orang yang ngelakin ngelakin tapi pria maning menggunakan kebutuhan itu nah misi akibatnya adalah pria caranya cepat pikirannya akhirnya melakukan penyimpangan dosa nyolong dwk sadar dosa zina pelacur dwk juga sadar kayaknya janya udah benar tapi pria maning karena kepepet melakukan penyimpangan salah tapi kepepet melakukan penyimpangan tapi wong medit dwk orang kerasa babarblas kerasaannya onyong dermawan kerasaannya onyong lotah loman kerasa sapa nyahnyong orang sapa-sapa cangcung yang naik barang medit mesti gak ada duit masulin pirak rong ebu yang gagah banget rong ebu kita tutupi masalah wong medit soalnya anak cerita kemian anak wong meriang telung tahun orang waras-waras meriang saking kangen yang kepengen sehat kangen yang kepengen jalan-jalan kepingin jalan-jalan maring batu raten kepingin maring curug teluk maring apa maning ceheng ceheng melimpa kuwus pokoknya menikmati pemandangan alam menduan dan sebagainya es dawat tayu dan sebagainya kepingin waras telung tahun saking kangen sehat menikmati pemandangan batu raten paribasan menikmati keindahan alam gunung laut dan sebagainya kepingin waras telung tahun meriang saking bosan meriang dewa ke nadar kapan ini anak kulan di sunat harus mengundang om ulin ya memang barang kaya ni ku nadar telung tahun meriang orang anak warasai nadar maring anak-anak ditambak-tambak hasilnya nol nol besar akhirnya nadar ya Allah kapan ini kulah sembuh ya Allah kulah jeng sodakoh maring mejid mejidnya tak bagus mejidnya tak poe sodakoh sing temen nanan mejidnya tak bangun apa-apa tak bangun mergane mejid nah dinteni sewulan rong bulan telung bulan ya Allah kapan ini kulah maring kulah sembuh ya Allah kulah jeng nadar arf sodakoh maring pondok maring pondok pesantren maring tepeki maring madrosah dinteni sewulan rang bulan telung bulan orang anak perubahan ya Allah kapan ini kulah maring ya Allah kulah jeng nadar arf sodakoh maring anak yatim piyato maring maring janda maring janda maring janda maring janda maring janda wano sodakoh milih-mili janda sing nom nom yang orang mascul anak hati stomach kapan ini kulah maring Age kapan ini kulah maringchsel ser tang, ternyata bu Allah emang banget malah di pari ngimari barang-mari bingung anaknya setan gue Sapa soalnya wong nadar gue bahaya banget naik nganti ke lalain besok nang orang-orang masyar anna wong tongkrong dodok oresa melayu apa mending melaung ngadeg kabotan jadulkan kuburan mungganang orang-orang masyar kemengkong ngadeg be kabotan Sapa kue wong sing tau dua utang nang alam dunia baik utang beras utang harta paling landap utang omong lagi utang omong lewi-lewi utang omong karo Allah wujudin nadar akhirnya gelem-gelem kuduti sahur nadare karena bingung lah anaknya setan si Sapa karena bingung takkan karo kiai pak kiai apa kula niki punya masalah masalah mu apa nak kula niki kan beriang orang mari-mari kiai iya kula niki bola bali nadar tidak ada yang terjadi iya kula niki kepengen sangat mari tidak ada yang terjadi nadar saya iya terus apa terus kula kepengen mari hari kula nadar saking mangkali nadare gula gula nika jeng nadar sodako maringanake setan sodako maringanake yang saya tanyakan kiai anak setan kue Sapa kiai kiai nengen tika nak bok menawa sing dati anak setan adalah wong sing seneng perilaku perilaku perbuatan setan sin ten kiai bok menawa innamal khomru wal maesiru wal ansabu wal azlamur jumin amali syaitan bok menawa wong sing seneng perilaku setan kue dati anak setan laku yang ngolet sin ten kiai gole tono wong telu sinten kiai sici gole tono wong sing seneng mabok wong sing seneng loro sing seneng dodol awak pelacur bahasa Inggris in the londre oh banyak anak-anak the lontong sing nomor teluk gole tono wong pelit wong medit wong berdidil matanya iya seneng mengangkat duit aja di dalam mobil duit atusan juta sekarung rongkarung kalau geletaknya mobil goleti tiga tujuan sici goleti wong seneng mabok loro goleti wong sing seneng dodol tutul lontong iya tetul awak nomor teluk goleto wong medit tujuan pertama adalah goleti wong sing seneng mabok pak carik apa wongken sing seneng mabok sepak yeh yeh yehAg ciri ciri-ciri ini Wong gondrong neng tunyong wong neng gondrong gondrong pak carik ya gondrong tapi kan gede duwur lah orang yang orang gondrong gede duwur ireng tata ini gambar naga yang nangka ini tata ini gambar cacing gue pokoknya, kelambinnya seneng apa pak? carik, seneng menganggup kaos ireng tulisan ini panitia kiamat panitia kiamat saking hebatnya sih panitia kiamat rumahnya nanti pak carik kayak rumahnya di pojokan ke lawangnya posisinya jenengnya oh iya maturna tak carik iya mangkat, gak ada duit serincing rong rincing diternamareng umay si preman yang seneng mabok duduk lawang duduk-duk-duk-duk-duk mulakaya wayangan duduk-duk-duk assalamualaikum buka lawang, waalaikumsalam sampai ya pak jeneng-jenengnya betul dan apa alhamdulillah mas seperti itu itu ada duit yang saya sampaikan duitnya giletak pokoknya si jeneng silaturahim kaping pindu yang itu ada sudah aku harus sampaikan pokoknya gilm-gilm ditampak akhirnya preman yang matur pak ngapuntan pak sampaikan silaturahim tak tampak matur kaping pindu itu nung-nung-nung nung-nung banget dia seneng duit dia seneng banget dia duit tapi dia tak tahu dia ada duit ke priwek kau wujuk-wujuk terus awal duit itu ke priwek kenal ya nung-nung bati raya babar belas kecil-kecil duit seorang tukang mabok si punya harga diri tetap bertanya duit yang nung-nung diturung ngapa oke oke mas mau sampaikan takon tak jawab iya oke mas iya si jik kula nikit tengriki selaturahmi iya kaping pindu kula jeng sodaku kora sampaian mergane kula meriang ngora mari-mari akhirnya kula nadar bakal sodaku maring anak kesetan lah terus maksud Allah maksud kula mas iya lah kula kan takon karugia ini iya diantara anak kesetan wong sing seneng mabok lah jere wongkene orang-orang cari jere wongkene wong sing seneng banget mabok kue sampean berarti kula sodaku maring sampean berarti sampean termasuk golongan cekal gede dada nih mau nih apa baik orang kolu nyongmangan dujaran anak kesetan gagal seorang tukang mabok masih punya harga diri orang gelam tiara ini anak kesetan nomor siji gagal zong genti nomor dua gue letih siapa iya pak sarik apa apa anu apa orang kene yang seneng dodol siapa ya pak sarik gue gede gede jebule carik hafal jebule assalamualaikum yuk buka kelawang hmmmm 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 ayo yuk taro cincin duster iyaa oh nyongra rangkepan dah yuk iyaa anu kepribun mas kayaknya yuk jika pangabunten gua matur iya anu kepribun mas kayaknya yuk siji kula silaturahmi iza maturnuhun nomor lorong yuk iza nomor lorong yang kita harap awet duit kalau sampeannya ditambah ini sempatunya seneng ya maturnuhun ya mas orang sampean awet yang nyonggari gentenan awet orang kayak gue yuk orang kayak gue nyongra kepengen tuku pakan manuk orang nyongra kepengen tuku orang nyongra kepengen tuku orang yuk siji kula silaturahmi yuk iza kaping pindah gue ini tetapi nadar lu nadar apa sih mas kayaknya yuk ceritanya nyongkan mereka orang marimari iyaa akhirnya merganya kula orang marimari bosan meriam kula nadar eh kapanan ini kula marimari emosi kula yuk iyaa kula nadar kapanan ini kula marimari akhirnya kula kan di dalam marimari bingung kula takun kiai kiai anak kesetan si sapa kiai kiai ini kula dahuyuk sapa mas jere anak kesetan diantaranya adalah wong sing seneng dodol awak berarti termasuk golongan sampean ya termasuk golongan ini anak kesetan sing wadun langsung maring jeruk kamar ngawa arit mau ini apa sampean mau ini apa kalung yang rigulu ini sampean maka lu makan duit semuanya mau di arah ini anak kesetan nomor lorok gagal sing nomor telu ngoleti wong medit takun ngaro lurai takun ngaro cari kiai pak cari anak pak wong kene sing medit banget siapa yaa kiai kaji kiai lihat ini sampe ngarani kaji kiai pak iyaa soalnya di dalam mengat umroh haji umroh haji umroh kaji umroh kaji tapi duit tangga kencotan pura-pura meripate ora meruh pura-pura kupingi ora kerungu ngerti yatim piatu keleleran orang disantuni ngerti ada janda tua orang bisa ngulet apa-apa ditinggal bojo orang bisa ngulet apa-apa dibiarkan begitu saja dua-duit dikegem umroh gelem aweh jebule kue wong sing alingi badamu gak ngana-nggana-nggana tapi duit tangga kelaparan nganti meripate pura-pura merem meripate pura-pura ora meruh kupingi pura-pura ora kerungu kue mbesuk wong sing posisi ini modele kaya kue duit tangga ngerti kencotan tapi dibiarkan begitu saja wong suge tapi pel tapi met tapi mbedik kue mbesuk wong ngai kue nang orang-orang masyar wujuti merangkak ngalam kubur orang pedang menungsa si wujuti apa sirai sa jambe kering meripate sa terbang miring sa terbang miring watang sa gunung sumbing sikile sa daming watang tenge sa gunung sumbing sikile sa ming kering sirai sa jambe meripate sa terbang sa terbang weteng sa gunung sumbing sikile sa daming kering watang sa gunung sumbing sikile sa daming kering coko tingkir serampang tongkat sikile atas ming 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 ma tengkir wali ca murit ten sunan kali sunan kali wismas hura ing no swan ro yotati wali yotati ro wismasyur ing nuswantoro yotati wali yotati rojo joko tingkir wali masyur joko tingkir bangkate dowur bangkate dowur joko tingkir raja telur muka muka banteran ketularan makmur joko tingkir wali luhur muka muka banteran tambah makmur salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasinah bibillah salatullah salamullah ala yasinah bibillah nandor bawang nandor merica wis kadung nge sayang mungti anggap mungti anggap pencah sayur asam ayam bakar lambe neme sem atine ambya sayur asam ayam bakar lambe neme sem atine ambya godong nangkati itek itek sing diperjuang na matane pecak matane pecak ujok aja gue mas nang rapik ya yura kenak aja gue toko tomat nang banteran tetep semangat kejar masa kejar masa depan lombok rawit purwokerto selatan gole duit kang golamaran Allahumma Amin Allahumma Allahumma Salatullah salamullah ala taha rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasinah bibillah Salatullah salamullah salamullah salatullah ala yasinah bibillah wong sukih pura-pura duet tangga sing nyatane memang rekasa ngilmangan tapi pura-pura meripate ora waruh kupingnya pura-pura ora kerungu pura-pura mudeng iya 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 mangkat Assalamualaikum Pak Kaji Waalaikumsalam Anapa ah Assalamualaikum Pak Kaji Waalaikumsalam Anapa mas jenangan lers Pak Kaji kia bener Anapa sih mas kaya-kaya Pak Kaji siji silaturahmi iya tapi kali kulani karep awet sodakuan kalau sampean selador duitnya tusan juta kaya sampean Pak Kaji kaji ini langsung berduit cekal duitnya Alhamdulillah 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 akhirnya yang jenggal yang awet Pak Kaji kenapa mas mau ngawet kalau tukang mabok tukang maboknya takut duitnya aku ngapa mau ngawet kalau mau dutup lawak ya takut duitnya ngapa lagi mereka ngawet kaji ini mereka takut duitnya apa sih apa ceritanya ceritanya kula kan mereka ngara iya dikatakan yang terjadi iya akhirnya dengan cara emosi Ya Allah kapan ini kula di antara anak setan dan yang kaji pak 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 pah pak anak kesetan yang nyong gelem diarani putuh setan yang nyong terima diarani mbah buyu setan nyong gelem sing penting nyong nampah duwe itu berarti wong nyatane wong medit nyatane ora duwe isin wong medit nyatane tadi reidem orang denger isin wong nyatane nganti gelem diarani anak kesetan kena ngapa ngerasain berditora dosa ya tadi ngerasa nikwe barang elek ternyata orang singgwe elek apa itu penyakit medit wong penyakit medit dewek ke orang kerasa nek dewek ke medit wong nyatane menung saurabi sandilang gito ke dewek ini wongi Pramiloh niki barokah kita tasyakuran malam hari ini munggu munggu di pari ngising ati jembar rezeki kepenak sehingga kita pada senang sodaku zakat Allahumma munggara albibi hubbika munggara ya mustafanal munggara ah Kaz Meine munghab ya rasul Alham khalib bihubbika munggara ya mustafan almunggara Ya Rasul Ya Rasul Allah Kalbi bihukdika mugra Ya Mustafa Ya Rasul Allah 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 Al-Qalb Mutayam Biqa An-Nabi Ya Rabi Wa Salaam Ala An-Nabi Ya Rabi Nabi Na Al-Mukarap Nabi Na Al-Mujarap Taha Al-Arabi Taha Al-Arabi Al-Qalb Al-Qalb Mutayam Taha Al-Nabi Taha Al-Nabi Ya Rabi Taha Al-Nabi Taha Al-Arabi Taha Al-Tana Taha Al-Nabi Uqalah Taha Al-Nabi Fa'adl al-harap Wa la ta'adzuluni Fa'adl al-harap Da'oni, da'oni Unaji habibi Wa la ta'adzuluni Fa'adl al-harap Wa la ta'adzuluni Fa'adl al-harap Da'adlam gaiya wa nuhiyya Hamam Da'adlam Wa nuhiyya Hamam Wa kuts'an Shukyuni Duras al-harap Wa kuts'an Shukyuni Duras al-harap Duras al-harap Da'oni Duras al-harap Duras al-harap Wa naji habibi Wa la ta'adzuluni Fa'adl al-harap Wa la ta'adzuluni Fa'adl al-harap Ya ayyohan Nabi Allah Wa la kaun ka budduri Allah Ya ayyohan Nabi Allah Wa la kaun ka budduri Allah Ya ayyohan Nabi Allah Wa la kaun ka budduri Allah Ya ayyohan Nabi Wa la kaun ka budduri Enta imamul haqra Sultanul al-khaibin Enta imamul haqra Sultanul al-khaibin Sa'aduna Fi dunaya Bawzuna Fi Bi Bi Khadijat Al-Gubara Wa Fatima Tal Zahra Bi Khadijat Al-Gubara Wa Fatima Zahra Sa'aduna Fi dunya Fadun Fadun Nabi Al-Ukharaa Bi 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 Jatel Kubara Wafati Madal Zahra Bi 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 Jatel Kubara Wafati Madal Zahra Alala selamat menikmati Allahumma sallala Muhammad imam hadim al-asamidawuh al-ajalah minas syaitan perilaku terburu-buru di dalam hal ibadah sholat ke susu sembahyang kata sembahyang ikulo Allahu Akbar ding 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 bakso Allahu Akbar salat esik ke susu mikiri bakso selak mbok bakul bakso nilung sehingga oleh sholat jongkong jongking jongkong jongking jongkong jongking jongkong beledang 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 sehingga dalam kesusu kulon jenengan kita tidak menikmati indahnya sholat sujud tidak menikmati indahnya sujud sholawat tidak menikmati indahnya karena terburu-buru dikir terburu-buru kalimatnya dari orang jelas orang cedak kudunnya yahayu yakoyum yahayu yakoyum ke susu dari ini yukayuku yukayumu yukayuku yukayumu yukayuku yukayumu oleh dikir Allahu Akbar Allahu Akbar karena ke susu dari ini lowo bubar lowo bubar lowo bubar lowo bubar jadi orang jelas apa yang diomong omong akan tidak menikmati dikir tidak menikmati sujud itu yang dikatakan al-ajalah ini syaitan berlaku ke susu terburu-buru ditumpangi karo syaitan dalam hal ibadah illa kecuali lima naik jenengan ngelakuni dengan tergesa-gesa ayu dilakoni maka lima hal ini bukan ditumpangi syaitan tapi adalah menjadi sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pertama adalah satu it amut to'am menyegerakan menjamu seorang tamu orang mau ngaji tapi langsung dipraktek langsung banyune gedange pir yang di ngipir lah gak pesone kayak 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 jeluk di keresek kayak lah ya ceruk ya banyu dan sebagainya luar biasa ini bukan sebatas ngaji tapi langsung praktek orangnya banyu putih itu dalam rangka menjamu seorang tamu orang hukumnya adalah sunnah kanjeng nabi ada contoh sintan nabi yallah ibarahim alaihi salam istri pertama nabi ibarahim adalah Siti Kutija Siti Sarah butuh sarai sidul anak sekolahan Siti Sarah ayu ning ayu tapi sampai umur 90 tahun Siti Sarah belum dikaruniai momongan jere dokter siki memfonis mandul orang bisa memberikan keturunan kepada suami nabi ibarahim alaihi salam tersebut akhirnya Siti Sarah putus asa putus asanya Siti Sarah me biarkan bahkan memerintah memerintah suaminya untuk menikah lagi perlu diketahui bapak ibu keluarga tipenya itu ada empat satu keluarga tipe suami istri istrinya taat suaminya durhaka istrinya taat nomor tiga istrinya suaminya taat nomor empat durhaka suami istri durhaka yang pertama suami istri durhaka contohnya siapa keluargane dari suami istri Abdul Uzza bin Abdul Muttalib terkenal adalah Abu 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 Talib Abu Lahab siapa istrinya Abu Lahab wounds siapa istri jual istrinya 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 nabi ismail ditaknanang Qur'an surah al-lahab singgowo kayu bakar tegase penebar fitnah maringpona kanede dewek satu tipe keluarga istri Durhaka suami Durhaka Sintan padahal guyon lho mas padahal guyon guyon cara ku aja-aja pesolah mending plastik masya Allah saking emane ke largane bakar Risto luar biasa guyon kok diunipasok jane nyor nyeti ya isin wana kia nendur panggung nyeti ini pir iya Masya Allah ya wis oke Masya Allah satu keluargane Sintan suami istri Durhaka KB abu lahab karo umu jamil istrinya nomor dua suami taat istri Durhaka siapa Nabi Lot dan istrinya Nabi Nuh dan istrinya suami seorang Nabi istrinya pembangkang orang manut karo seorang suami Nabi negusti Allah nomor telu seorang suamine Durhaka tapi istrinya taat siapa Fir'on istrinya namanya Asia bukan Aisyah tapi Asia istrinya Fir'on laknatullah ngale ter telu seorang istrinya suaminya Durhaka istrinya taat nomor telu papat ya papat suami taat istri taat Nabi Ibrahim dan istrinya kira-kira dari empat keluarga ini ibu milih yang mana sing nomor birah berarti keluargane Sintan Nabi Ibrahim di trungan pak Ceri ibu milih keluargane Nabi Ibrahim leres bu tapi Ibrahim bojone loro Nabi Ibrahim istrinya milih sing di ibu nimpatin alafir on yura papat tapi nikahnya dua ini Nabi Ibrahim kan ada sebabnya bukan karena kesenangan biasa-biasa karena mungkin istri pertama yaudah mas bericara aku enggak bisa memberikan keturunan ya sudah enggak enggak masalah jadi dek ngijin aku mbojong maning yang anak-anak mbojong anak-anak mbojong anak-anak nah seorang suami seorang Nabi kita konek kayaknya niku ya ya us kike bae dek wong dek ikhlas ya Alhamdulillah kike bae daripada ngkonyong salah pilih dek ini mas wis nyong di golet nabai rapapa apa di golet nang sopi apa nang beristirahkan umpama lozodoh bisa rapapa dia terserah sampeyan oh istri mencarikan kike bae mas daripada angkonyong juga salah pilih kike bae singwis pada-pada kenali bae nyong ya kenalkan kaya kaya kenal aku dan sapa dek ya pembantunya dewek bae Sintan Siti Hajar istri pertama namanya Siti Sarah nomor 2 adalah Siti Hajar itu pun sudah saling mensebak kati dan saling menerima satu sama lain terus bapak tanglet Pak Anu Masulin apa Nabi Ibrahim ya kalau bocone ya romantis KP romantis banget kemudian Ibu Netakon apa Siti Saran terima begitu saja mboten istri Nabi tidak menerima begitu saja ini karakter seorang perempuan wanita manapun tidak ada yang rela untuk dinikah 2 tidak ada yang rela untuk dimadu jadi ini Bapak bu nyong bosom aning ya pertengung timadu ya Pak Iya ibunya gelombi madu ya gelombi semen diracun gelomba ya gue karena rumusnya adalah tidak ada wanita manapun yang mau untuk dimadu gimana banggi pernah mau tuntiwayo timarum boten won konten dan tidak ada laki-laki manapun yang mampu adil pernah umpama adil banda oke banda anak perhitungan nih duit semeneng go bocoloro oke anak perhitungan nih tapi sejenengi ati orang kena dibagi-bagi bikin apa wangi Nabi Ibrahim istrinya lho derajatnya Nabi lho Bu dan istrinya apakah menerima begitu saja mboten tetap butuh perjalanan proses ketika Nabi Ibrahim dan istri kedua bermesraan dengan Siti Hajar kan bocone dewek sah tapi ketika melihat berduaan itu Siti Hajar dan suami Nabi Ibrahim itu Siti Sarah ati niti sogi nduk matang selak nduk nduk mentah lama lama nduk matang mergane dadane panas kue drajate Nabi apa maning kan jeng parti Mbak Emu Mbak Emu Mbak Emu masih jari ngaku-ngaku Mbak Parti sing sipate kan jeng Nabi nikah dua tetap ada masalah seperti itu membuktikan karakter seorang perempuan Nabi Ibrahim istri pertama Siti Sarah jam 1 malam jam 6 jemengi jam 11 jam rolas jam siji kue ana tamu tamu busanane putih baju putih sorban putih semuanya putih serba putih duduk lawang duduk duduk salamualaikum ya Nabi Allah bukak lawang walaikumsalam Nabi Ibrahim jam 12 jam 1 tengah malam dini hari ada tamu oh ini bukan orang sini ketengar wajah berbeda ini bukan orang sini jelas ini bukan orang sini saja akhirnya oh berarti mau kesel perjalanan jauh monggo mas Pak Sayyid kulaturipi narak lenggat jagong barang jagong diwedangi Banyu putih cara merikilah Banyu putih dipundut Banyune Bismillah contoh ini contoh barang wis ngunjuk-ngunjuk sawat nara Nabi Ibrahim paham oh ini bukan orang sini ini orang jauh maka butuh makanan lebih akhirnya takkan karo garwani gini kusiti sarah Beb romantis oh sudah ayang walah oke dek apa mas kamu di belakang punya makanan apa gantum roti apa semuanya habis mas kurma roti kacang semuanya habis semua lah berbelas orang anak asing sisa butuh nonton mas anaknya apa ya tidak ada apa-apa Nabi Ibrahim kelingan nangguri umah anak kandang-kandang sapi dua sapi cilik-cilikan langsung begitu saja ambil sapi anak sapi disembelai karo Nabi Ibrahim untuk menjamu tamu sembelai dimasak cacat daging masak matang dihidangkan monggo mas monggo sayyid monggo tuan gulaturi daharin ngilangakan saya kesel capek sebagainya gulaturi nguncuk dahar monggo tamu nih menang baik menang baik ditelengi prok panganan nih menang baik di pedangi orang dinum orang butan dinum ini kan mau dinum ini tamu nih buatan dibanyuni yang butan diuncuk diparingi daharan yang dada sarang yang berlewat apa sapi matang orang di daer kur di deleng sawang tok dan yang tahu dua salah apa kalau tamu nih dan yang tamu nih ngejeglek menang baik apa yang salah ngomong apa yang salah ucap apa tersinggung si kebriwe tamu nih berdiri deh berdiri menang baik tamu nih ternyata mba yang diperhatikan jebule ternyata kue tamu mau ternyata orang ambah lemah nabi ibrahim si paten nabi kaget saking kaget kering ngedingin arp melayu melayu ngenti pun tak ngapengi kaya kaya akhirnya ngejeglek ya bingung istrinya juga bingung ternyata itu adalah malaikat yang menjelma jadi laki-laki seorang laki laki manusia wahai nabiullah wahai nabiullah ngerti nono barokah sampean ya nabi muliakna tamu-tamu yang rawu Allah ngudunakan wahyu apa yang terjadi Siti Sarah di vonis mandul umur 90 tahun belum punya ngomongan sehingga mempersilahkan untuk menikah lagi beliau nabi ibrahim dengan Siti Hajar tapi barokah muliakna tamu Siti Sarah di sabdo karmalaikat lantaran firmane gusti Allah lantaran penghentikaning pengeran maringi wahyu Siti Sarah saget hamil kerungu suara kaya kue Siti Sarah nguyu gumu jengguyu tanda ora percaya nguyu bahasa arabe ishak tertawa kecil bahasa arabe ishak karena ishak nguyu-nguyu orang percaya nampak wahyu wujud keturunan ternyata betul mendapatkan keturunan hamil beliau Siti Sarah lahirnya anak laki-laki diberi nama ishak bin ibrahim alaihi salam kita kenal namanya nabi ishak yang nantinya nabi ishak punya anak namanya nabi yakub alaihi salam nabi yakub nantinya juga punya anak diantaranya adalah nabi yusof alaihi salam yang terkenal nang banteran nabi paling ling ling ganteng yang irungnya katus irung kulo Allahumma ini ku barokai muliak seorang tamu rakyatang banyu putih dalam rangka niat kita memuliakan seorang tamu tamu rawuh mesti ngawa barokah ketika tamu kondur ngawa dosa yang dua umma tamu kondur teka ngawa barokah balik ke tamu ngawa dosa yang dua umma dosa di cacar-cacar tibak-tibak sedalan-dalan rogol kabe yang mertamu ya rogol dosa yang dua umma ya rogol dosa Allahumma barokai muliak seorang tamu inilah satu terburu-buru yang disunah nakarokanjang nomor dua wakado udah ini kesusu enggal-enggal nyawur utang yang gak status sahur utangnya ini aku gak mau kena pacul sahur utang umpamannya urung duit-duit gue nyawur ya minimal ya kabar kabar aja amleng-amlengan kayaknya umpamannya urung mampu membayar kapian nyicil ini bukan apa-apa tapi pertanggung jawaban alhamdu sing nomor telu watazwijul binti segera menikahkan anak wadon naik anak wadon wis nemu jodoh wis dela dela dikerubungi karo semut 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 kita masuk nyongo semut semut ya semut ireng anak-anak sapi misal misal terus-terus ya bu ya anak wadon wis dela dela di samper yu deh maring enti mas maring limpa kukus yu deh maring ti maring sapi sapi apa aja sapian peternakan sapi nilang bokong sapi yu deh pada maring kono munggah maring jurug dan seba yu deh pada maring new year tahun baru pada maring alun-alun bro kerto ayu deh pada nonton bioskop ayu deh pada ngapa-ngapa ngapa-ngapa oh nanti dulu ketika anak wong tua membiarkan anak wadonnya diliarkan begitu saja seorang bapak bertanggung jawabannya gede ngantikan ceng nabi dawu layat khulul janata ad-dayus orang bakal melebus warga golongane ad-dayus ad-dayus siapa ya rasulullah ad-dayus itu adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya ketika istrinya melanggar syariat ngumpar awrat sholat orang gelem di telpon orang orangnya siapa ya mulanya seorang istri itu disunahkan judas orangnya tapi manjak orangnya suami di sini kan orang orangnya 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 yang kopinya dengkulmu apa tapi ini yang langkah itu akan telpon ke orangnya bisa telpon salah sambung siapa ya o salah sambung ah iya di sini menurut kamu orangnya orangnya mereka jempol rduk nakabih monggo mereka bojone dewek gentak-gentak bu, apa langkah panganan apa-apa kepriwe panganan panganan orang ketika jaman-jaman korona apa, makan anggil-angil yaa, nyuga goreng nyuga goreng nyuga goreng, gue orang mudang-muda di goreng orang-orang bojone dewek gentak gentak mereka bojone welcome, itu salah kudulnya mereka wongli ala nang lia sing judas cuek tapi mereka bojone dewek sing manja-manja alhamdu yukwe sunah istrinya kanjeng nabi bersama kanjeng nabi minum berdua bersama suami istri sunah rasul bu jadi sunah nabi tidak sekedar sholat-sholat-sholat saja sing sepele untuk membangun keharmonisan rumah tangga minum segelas berdua untuk membangun keharmonisan rumah tangga lah sunah nabi dan istrinya adalah ketika minum satu gelas bersama istrinya jeng nabi ngunjuk pakai gelas pakai cangkir nih kok istrinya itu mas aku melu yuk mas yuk di yahumairah silahkan diminum sayidah aisyah mencari bekas yang diminum oleh suami oleh kanjeng nabi sebabnya apa ngalah barokah seorang suami lah kita kan orang hari ini bocone dewa minum bareng kalau bocone secanggir berdua takon mas nyong melu yam mas minum bareng iya ngono deh bekasmu sing di mas ya singkye nyong kenebae lah ngapa jdkula jikongmu ya lho kue sepele tapi ketika dilakukan dengan ikhlas dati sunah nabi menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga lho salah satu faktor romantis rumah tangga membangun keharmonisan rumah tangga nikah itu hukumnya sunah tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib gino boge soal ini keluarga bahagia anaknya dipenak diatur anak soleh soh lihat bagaimana anak soleh soh lihat suami istri pada kaya kian enggak bisa mulai anak soleh soh diatur ke penak dididik yang manut cara itu suami istri saling berbelukan saling menjaga satu sama lain kan seperti itu gawe cerita-cerita kenapa? guyonan-guyonan dek nyong bertakon dek lagi jagung bareng ya nang jorok kamar dek apa mas? gue ngerti apa? beda nekrupuk karokowe apa sih mas? nang jorok kamar lagi guyonan ini penting sangat penting dek apa sih beda nekrupuk karokowe apa dek? apa mas? nekrupuk itu pelengkap makananku lihat nekaku? pelengkap hidupku iya iya lho sesuatu kan sepeda seperti itu tapi itu penting di dalam rumah tangga gue ngapak membangun keharmonisan rumah tangga soalnya tadi rumusnya menikah hukumnya sunnah tapi menciptakan kularga bahagia hukumnya wajib kularga bahagia mengko anaknya diatur kepenak jadi sole sole ha allahumma seperti itu aduh lemes enak cerita tentang berbojuan aduh dangkule lah selesan nomor nomor bojo bojo jari kayaknya menuruan apa kepenak teman ini ibu sici menjamu tamu lho tinggal tinggal nyawur nomor itu menikahkan anak wadun anak wadun bisa memu jodoh itu saya ditanya, masulin, saya ngercara bu bedan, kan jere wong babaran, lara bu, lara mbutan sakit, tapi bus, brojol ping pintan, ping papat guys, ping papat mas, sunat lara pora, lara, ping pira, sepisan, saya berarti konsisten lara sunat cukup sepisan, bu, lahiran, persalinan, persalinan itu sakit mbutan, sakit, ibu pun ping pintan anak sing ping tulu, anak sing selawai dan sebagainya, masalah luar biasa tapi nyatanya betul, seorang istri yang ketika hamil, ganjaran ini gede, hamil kan pirang bulan 9 bulan, 10 hari, 10 hari, saya kan ibu kula hamil, saya kan tekorting rong bulan, saya kan bayi prematur pak jadi ibu kula tekorting rong puluh persen, saya hamil karena ia munggu-munggu dati pasila anak sing soleh Allahumma, yang nyatanya, orang tua jari diceritanya, orang tua kuih babaran rekasa, matang rekasa, hamil rekasa mulanya kula diparingi oleh Allah, 7 juta prematur, 6 bulan, 28 hari, jari nini kula gemian bayi kula semeni kaya ya cilik banget ya ibu ya, pira menyoklalin rong on eh pira, rong rong on, kaya bayi celurut rong on, rong rong kilo, rong kilo termasuk cilik bu, aklit, nah, kuluh ni ku 6 bulan, bulu ni kurdina, bulan aja gumun, naik sikim barang nyong gede, gede duur iya, suara ini iya, suara ini iya, protos ini, iya, gajah ini iya, lho jere, orang matang rekasa, rekasa masulin iya, jadi pertanyaan adalah kenapa orang yang hamil gara-gara kecelakaan harusnya diterangnya lah ya iya, tabrakan, tabrakan, tabrakan mencoblos sebelum waktunya kecebeluhkan kecebeluhkan orang-orang non sewu, kenapa orang yang non sewu, wanita yang hamil gara-gara kecelakaan tabrakan mencoblos sebelum hari ha kue kenapa di titik ini di luar nikah hamilnya kue beda di luar nikah wong neksah nikahnya itu oleh Allah hulin jaluk anak rekasa ini banget setahun urung duwe ngantik nangis kepengen duwe ketu runan bareng duwe keturunan kayak ngapa rekasannya mual-mual muntah-muntah miring ya salah melumah ya salah kemurup apa maning rekasa nikah yang ngapa urung apa-apa kepengen bareng di pangan memetup maning urung apa-apa kepengen bareng di pangan muntah-muntah mual-mual maning uruduren gumoh uruh menduan gumoh tapi kepengen banget tapi bareng timah emet tuh kap kbk yang apa rekasa nilang ngasing melebu dan sebagainya makanan tidak ada yang masuk rekasa yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang yang ketika hamilnya sah nikah negara dan agama digawe angil oleh Allah sulit oleh Allah dalam meminta anak kemudian punya di perut rahim jadi betapa rekasa ini barang-barang rekasa ini luar biasa dan orang yang nikah gara-gara kecelakaan apa hamil gara-gara tabrakan sebelum waktunya kenang apa meteng ije-geje gue gede matuh gariplos nong rata-rata 99% orang yang lahiran di luar nikah gue dikawai selamat kb dikawai selamat tur ayu-ayu gandrang ganteng rata rata tur kepenak uli meteng ya orang kerasa uli babaran ya babar belas orang kerasa jawabannya simple sederhana apa kenapa orang wanita yang hamil di luar nikah kenapa kepenak hamile kepenak babaran jawabannya cuma satu Allah telah mencabut ganjaran sebagai seorang wanita itu saja lho soalnya apa orang hamil wong meteng hamil niku ganjarannya luar biasa gede nih nganti wong pada rebutan kepingin iya iya bu saya situ awan-awan dahar tapi ditulis malaikat kayak wong buah puasa wongi-wongi itu tidur para nonton piala dunia umpamane terus tidur ya terus tidur kayak kepenak leder ganjarannya kayak sembah yang tengah wongi umpamane ketika babaran singkalah bayi kuidati cadangan suarga wong tu wane umpamane singkalah ibune ibune suarga tanpa hisap tapi jasanya tetap dimandikan seperti bi ya asal berbeda dengan pahlawan yang di medan gugur rusak di medan perang gugur di medan perang rusak dimandikan langsung dimakamkan dengan dah rahnya sebagai seksi di hadapan gusti Allah darah yang bercacar di tubuh di bajunya kalau ibu yang babaran wafat karena tidak kuat dan sebaginya tetap dimandikan seperti biasa cuma ganjarannya ganjaran syahid Allahumma itu dan saya ditanya Mas Olin ya anak saya itu tetangga saya anak wong sing tadi tabrakan mau lah yang saya tanyakan apakah boleh langsung dinikahkan nikahkan nikahkan mas iya tapi kan anak wong sing ngomong di luar nikah itu tidak boleh langsung dinikahkan itu nikah gara-gara perceraian berarti mengalami masa iddah tapi gara-gara tabrakan ngerti langsung dinikahkan saja tidak mengapa meminimalisir perzinaan yang selanjutnya gara-gara ini apa yang saya ngomong itu tidak boleh dinikahkan ketika selagi ada masa iddah berarti perkawinan gara-gara perceraian tapi karena tabrakan tadi di luar nikah maka langsung dinikahkan ditakutkan nanti terjadi perzinaan yang berkepan jangan perzinaan yang berkelan jutan seperti itu cuma anak yang nanti dibabarakan nanti anak waton melasih orang tua wali nikah anak nikah tidak bisa tidak bisa walaupun nandur tapi tidak bisa jadi wali nikah kenapa ketika sudah sudah dati ketika sudah dati ketika sudah dari luar nikah dinikahkan nantinya suatu saat maka pakainya wali hakim ini wali hak melasih wali hakim ramah ini melasih kemudian oleh nambah hartawah melasih mulanya itu itu hukuman gara-gara tabrakan sebelum nah itu hukuman dari Allah ada efek cer cerah itu maka watas wujul binti segera akan menikahkan anak wadon tidak akan masuk surga suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya dan seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya ketika melanggar syariat keluyuran tengah wangi orang kerudungan orang hijaban gue yang pertama kenang dosa adalah seorang bapak dianggap orang mampu didik anak wadon yang nomor teluk nomor papat menyegerak memakamkan jenazah hari ini bu kita kalah dengan tradisi syariat kalah tradisi contoh tradisi niwong siki bar maghrib assalamualaikum dek sinang kalimantan apa paman ibu meninggal inalillahi ibu meninggal iya dek kapan paman mau bar maghrib ya Allah ya sudah saya mau kemas-kemas paman saya mau beli tiket saya mau pulang balik bagusnya iya langsung dimakamakan tapi keluarga mengendakwisnya supaya jam sangat tawa jam sepuluh dibuang jasad jenazahnya tapi anak lanang orang ngerti agomo ngomong kayak paman apa apa dek pokoknya ibu jangan dimakamkan dulu kalau saya belum sampai ke rumah kalimat ini pada penyiksa kerowong tua kecuali kecuali paman dikuburkan kapan jam sepuluh pagi besok oke kalau saya jam sepuluh saya belum sampai ke rumah sudah dimakamkan langsung saja nah nanti saya yang kekuburan anak ibu langsung dikuburkan ini anak yang ngerti ilmu soalnya mayit saya kepingin banget langsung ketemu karo gusti Allah mula ini ajaheran ini orang yang ngamal soleh ngamal bagus saya kuburan ini kepenak banget di gali di lingkawa mayita yuk andreng ngeoralum saya saking kepingin cepat-cepat gutul maring makam setelah dikebumikan ketemu langsung karo gusti Allah barangis ngomong kaya kue nganti jam tuh hururung gutul nguma mayitnya keleleran melasih banget barang kaya ini kubo cae balik gutul maring nguma langsung rangsek nangis-nangis di atas mayit ibu ibunya hati-hati satu tetesan air mata tiba maring mayit kue mendandakan anak orang ngerti ilmu berakibat mayit peteng dedet nangalam kubur sedih-sedih nelangsa jelas nangis-nangis nangis tapi dijaga aja nganti tetesan banyu meripat setetes nganti jatuh kepada jasad tersebut kue maraing ku mayitnya ngalam kubur peteng dedet soale sing ngalam dunia esiana sing urung reda ana sing urung rela dati nggandoli ngjerong ngalam kubur sisi syariat apa tradisi mengalahkan syariat ya tadi pengen ketemu ibu ngantik keleleran mayit orang selek di makam makan nomor dua tradisi mengalahkan syariat secara sosial betul tapi secara agama hukumnya mekruh contoh ini pengimaman ini soft pertama ini soft kedua saya dan mas siapa namanya Rijal mas siapa namanya Yusuf Lukman Rijal dan Lukman anu mas yang jajarku kaya ini soft kedua ini pengimaman ini soft pertama ini soft kedua saya Rijal Lukman di soft kedua imam berangkat ke pengimaman otomatis yang soft pertama kan anak longgar kosong ibu 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 saya di soft kedua kalau saya merintah Lukman merintah Rijal jal melebu jal melebu Lukman masuk melebu ini saya hukumnya mekruh karena apa? posisi saya di soft kedua maka kuduni yang mengerti ilmu langsung melebu harus saya perintah sabah sabah tidak perkara yang saya mengalami kekosongan baru boleh jal ini melebu baru boleh tapi ini saya masih di soft kedua hukumnya mekruh untuk merintah wongliya melebu ini soft pertama langsung langsung saja iantaran langsung dilebu langsung сразу pertama dileboh ini baru boleh ngajak Masuk tapi ini yang senang mampu iya yang mengerti ilmu pada pada tawadu pada pada rendah hati monggo monggo ingat rizal monggo 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 tekan rambung kurma gak mau ngodok rosa perintah sapa-sapa langsung beleng nampai naikin sembelabungnya enggak sih anak kosongan tarik luqman-man macuqman rosa perintah sapa-sapa langsung ngeleboni pada panggung wudu wang wudu secara sosial betul mendaulukan orang lain tapi naikin secara syariat hukumnya mekruh langsung ambil banyu wudu rosa perintah sapa-sapa rosa monggo-monggo rosa langsung ambil banyu wudu mangkat jeru masjid secara sosial betul kita mendahulukan orang lain tapi naik ibadah enggak bisa seperti itu ibadah langsung fasta bihul khairat berlomba-lomba dalam kebah ikan Allahuma nomor papat nomor lima at-taubah minal ma'asi ayu pada enggal-enggal tobat atas kemaksiatan kita karena kita orang ngerti ngesuk esi urib apa orang kulo ngesuk mati ya sapa ngerti ngobali ngaji ya alhamdulillah nekti paringi mati tegesi mati nekulo mergane dakwah tengdala negusti Allah mending kulo mati bernkaji daripada mati bernapa-napa sing orang gen gen artinya apa mati kita dalam sholat kita mati kita dalam bernkaji kulo njenengan bersolawatan kulo njenengan insya Allah diberkai karo Allah mati sing insya Allah husnul khatimah Allahuma dan kulo mboten pede artinya mboten pede nyungah sinom mati ni suwe mboten ngertas karena tiang mesir dawoh almaut kami selinaro jil yang namanya mati seperti kelapa maksudnya kelapa keberi masulin kelapa kue sing tiba kangwit duur orang kutu sing tua-tua orang kutu sing kiring-kiring kembangnya ambrol manggar oke beluluknya tiba birang-birang cengkirnya tiba orang kurang daganya tiba ya anak sing tua kiring orang tiba-tiba ya anak jebule kecepit belukang tapi kan orang tiba-tiba iya berarti apa kecepit belukang maksudnya maksudnya apa maksudnya esyana sing gandoli dalam alam dunia apa tahu masang apa ya tahu masang sesuatu yang penting jadi aku yang ada tarik-tarikan melasik maksudnya melasik dia ngomong mati ya orang dia orang mati dia ngomong mati ya orang mati dia ngomong mati ya nyatanya seorang bisa ngapa ngapa merganya tarik-tarikan kalau mau ekat ada sing gandoli ada singgap yang jasad tarik-tarikan itu sing darah ini kelapa kering kecepit belukang ini kan simbol kita bersama kita bersama munggu-munggu urib selamat mati selamat dunia akhirat Allahumma nadani rosmas ya lai' sona' Allah ama ama marahum wa yag'aluna mayu maron kondung kalmayas garap banjari mawon mas ini bukan solawat solawat kondung kalmayas dong ini bukan solawat ini adalah lagu cinta cuma saya ambil nadanya saja makanya masuk solawatan kondung kalmayas kondung kalmayas kondung kalmayas ya omare ya ghusayna albanik alayosari kondung kalmayas ya omare ya ghusayna albanik alayosari kondung kalmayas Fino Bari Jalamanan sawah ya 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 Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Ya Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Uripe ayam rumong so'aman tunungi rasa tan dayan iman Uripe ayam rumong so'aman tunungi rasa tan dayan iman Sabar narima na jani paspasan kapetin akhtir Ya Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Uripe ayam rumong so'aman tunungi rasa tan dayan iman Uripe ayam rumong so'aman tunungi rasa tan dayan iman Ya Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Ya Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Ya Rasulullah salamun alaikum ya rabi' al shani wa dhrajee Tapi perawatannya ada Empat puluh hari pertama bayi wujuti banyu suci Empat puluh hari yang kedua bayi wujuti ketih mulundu Empat puluh hari yang ketiga bayi wujuti daging mulundu Cara bubi dan jerek mau nini janin Empat puluh, empat puluh hari Empat puluh hari Totalnya empat kali tiga Seratus dua puluh hari Gampangannya patang wulan Patang wulan Allah dawuh kepada ruh Singtiara nih mas kumambang Mas kumambang nyawa kumambang nang suarga Allah dawuh alastubirobbikum Apa kau nyaksani aku pangeranmu Nyawa sumaur Kalu bala syahidna Iya ya Allah Kuluh nyaksani penjenangan pangeran kula Fanfuh roh Ditukan roh ke dalam janin Ibu ketika umur empat bulan kandungan Ibu jerek mau nini Mulai hurik Apa mau nini Kedutten Tut 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 Jerek Yang ngerti umum Yang ngerti bayinya calon daleng Duk 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 Genta aja nganti ilang itu namanya pendidikan prenatal bayi petang bulan mulai kerungu bayi mulai 4 bulan mulai kerungu merekam yang di luar kandungan bapaknya mati ini merekam bapaknya nuduki kewan dan sebagainya anaknya kerekam ibunya senengi dangdutan kerekam ibunya senengi karokean misalnya kalau masak kalau dolanan irus kemana 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 koseng koseng kuca aku harus mencari kemana gue mengkomare bocah lahirnya jadi ini keder lagu ini kemana kemana sih solawatan guys solawatan bayati nada ini solawatan salallahu salam ala nabi sayyidina muhammad wa alihi wa sahbih ajma'i na salallahu wa salam ala nabi sayyidina muhammad wa alihi wa alihi wa sahbih ajma'i na enruh taqvarai ajma'la sindrom kamu nanya kamu bertanya-tanya ya salam nanti khairul bariyah pentingnya sampai dibojo yang senang solawatan milih diantara lima orang ini milih siapa jajal ya orang kena kayak gue bujang masih dipilih nyongkok suaranya apik apik kengerkan adhan bagus jejere yang tarhiman say kejengjejere maning yang ngerkon gugai wong sahur pinter khairul bariyah lagi hamil kan na'ubhara ilayya ma'antah ilayya nansyarat danesu setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soalnya perhiasan oke seorang lagu mengandung kebaikan aja seorang kebaikan ulah bayu lagi metong terlalu mahal harus ku baik ini bunyapal iya ya ini ku sholawatan bayi nang jerawat tenggi di sholawati diwacana Quran ngomong ngomong rumah masnya mas apa dek kengen nih kenapa sih kengen nih kan jerawat pengennya dimanjak jerawat oh iya ngelangsa wakil lah ngelangsa kalau ngomong-ngomong padahal bojuan hei mas wakil mengurung bojo iya priwe mas lah iya kayak bojone nyong-nyong rebdolan lagi wangi-wangi digeret ngelus-ngelus ketengnya oh jadi bojone kok kaya mas iya mulai ngeperhatian sampean jadi sekolah sekolah karo singli sepengah laman jadi orang bertengah dimanjir seluruh ketengnya pamaning nekbat ibo joko kaya mas-mas ini pintar maca Quran bismillahirrahmanirrahim oh yaa arti diselesaikan kaya ma anzalna loran alintasqa ilan zankirantan lima yaasya tanzilam mimana khalaqal aranduwa samawandil'aula urrohman arrohmanu alal arasistawah dilalah ibunya anusana ngkosidhan dilanjut masa lanjut jadi solawatan 4 bulan selamatan sembelah na ingkung sembelah ayam sembelah ayam sembelah na ingkung bener ibunya bener iya ingkung di sembelah ibunya bisa baik lah, bis di sembelah na ayam nyong takon, kenang apa jenangnya ingkung ngapa urat ayam keprek apa ayam apa ini ayam penyet ayam riang dan sebagainya ngapa ayam ingkung karena posisi ayam ingkung itu seperti orang sujud diperhatikan ingkung posisi ini ingkung adalah indah seti lep maring ingsar siki lejirat maring buri posisi ini kayak orang lagi sujud mulanya di jenangi ayam ingkung singkatan ini ingelingkung jekungkung ingeling ma'rifat kung syariat jekungkung jadi sembelah ayu iling Allah ini syaratnya dilakoni lantaran sujud nang bumi ini Allah orang mau iling-iling siki kan anak gerakan baru yang penting iling orang sujud orang papa yang penting pada iling orang sholat orang papa yang penting pada iling ya orang bisa tetap butuh syariat contohnya apa kita lapar dileng roti orang bisa warug dua bojo di dilengi tok orang bisa meteng gerakan kita kan aneh-aneh yang penting orang sujud orang papa sementing-sepenting kan tidak seperti itu mulanya di pelajari kalau ingkung iling kalau Allah syariatnya lakoni kong jekungkung sujud nang bumi ini gusti mulanya kaya wong lagi sujud mulanya ayam medijen nangi ingkung udwa yang geprek gitu ingkung gawek na kupat ngaku lepat karo gusti Allah gawek na geluban kol bun ati sing sumelek karo gusti Allah geluban ini urung dati geluban ini kurung anak ampase ampase sekang tembung anfa suhum nafas kita bersama kang kong gusti Allah anak geluban ini anak kupat ini kupat lepet kupat cinta kupat selamat kupat lepet siapa gak aku lepet kalau pun nanti ngapura karo Allah kupat ini kupat cinta siapa gak aku lepet dicintai karo Allah kupat selamat siapa gak aku lepet keselamatan mengambil di kita selamat dunia ini selamat akhir rata jajare ingkung anak kupat jajare kupat anak lepet jajare lepet anak apa manding wujudek kungkuman kembang telon kembang telon mawar kenang ngakandil mawar urip nang banteran urip mawarna warna apa bay anak sing lemuh anak sing gering ini bukan gering tapi gemuk yang tertunda paham pembelaan gemuk yang tertunda mawarna warna mergeni mawarna warna apa bayana urip kenang nang banteran kenang kenang ini terserah kita isma syiqta hiduplah semua kita fa inna kamayit tapi kita akan mati mati anak pertanggung jawabannya sawi sekembang mawar kenang kon pada kantil yang penting hati pikiran kumantil ngarso dalem gusti jejere kembang kantil mawar kenang anna wujud teku man mau jejere man ingana dawegan ini banyum mas kenapa dawegan bu oh ya dawegan wa ahsan uman tabarong tayla ikitaw ghan dawe ghan ninglinga ke ayuh kon pada bener uri pe caranya keberipun mas ulin caranya adalah kon belajar maring dawegan dawegan ayuh ninglinga ke kon pada bener uri pe dawe 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 adini dawe jenenge cengkir cara yang pertama singken cenggole mikir ngibadah singken cenggole mikir nomor loro bercengkir adini cengkir dijenengi beluluk balaka mata balaka ilai kalaka malaka on padan dileng awak ke dewek aja gampang dileng wong liya introspeksi awak ke dewek naik cara gambaran gunungan wayang anak gambar ketek apa bu aduh anak ketek lutung monyet mangki apa ini ginkgo ketek lutung monyet ketek seneng apa kukur kukur petan petan ibu ya petan petan singggole tiap apa eleng waktu singlima nomor lorong kulet apa kor koreksi awak ke dewek dewek nomor teluk lingsa eleng karo singgu kuasa jadi ibu mengke kondur takun di bapak ngajikan rolin oleh apa oli tumah oleh waktu sing lima Allahumma iya iya beluluk kon pada maca awak ke dewek aja merasa paling bener ngoreksi uri pewong liya adine beluluk manggar mahrun ono mahare wani urib ya wani mati pitu kone urib ya kudu wani mati mati itu bukan mati mati tapi meneruskan perjalanan gemien nang suarga melebu nang janin melebu nang alam dunia barang mati bukan mati mati tapi meneruskan perjalanan jeneng perjalanan kudu rong perkara si jikon gawa google map arah dan tujuan nomor lorok padang gawa bensin kudu kendaraan wujud sangu tujuannya siapa ya kue wujud manggar manggar ngerti kai manggar nalik nanti mancung mancung di platok metu banyu metu banyu badik bak dadaka bak da sawise daka ngerti ngerti apa mu daka mutin lakaya sunu alik kal maut ngerti tujuan mati tujuan mati kudungan sangu sangu mati siapa sawise ngerti tujuan ngapang 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 sangu sangu mati siapa ya kue banyu badik dimasak dan dine gula sangu mati kue gula sukan nabang mati lajat karung gawar kuda gulad tagal gulalan wagilalan wahalil la ilaha ill la ilaha illallah allahu 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 la ilaha ill la yakhruju minat dunya illa bil iman aja pada wan mati ninggal nandunya illa kecuali sing padang gawa iman islam bakale husnul khatimah allahu allahu kue dua pertanyaan besar tapi jawabannya jepule simple kue matur kiai apa kue kue pengen siji apa kue kue pengen banget mati kue sing orang rasa kena lara sedangkan sakit sakkara telemaut kue kulit dikeledak dikelebet tarik mentah mentahan disiram karobanyu jeruk disiram karobanyu uyah idih kaya ngapa berieh luka setitik nangkuku kesenggol banyu uyah kaya ngapa berieh kosek kucur tubuh dikelebet tarik kulit mungkari daging terkelupas siram karobanyu ya begitu sakit pedihnya sakkara tul laku tanglat kaya kulit pengen mati ulin sing kepenak terserah Allah yang menentukan sementing kepenak orang rasa nalar tiga w barokah mati kulit pengen ya Allah caranya pribun kaya nak orang ketang sepisan semur hidup mu lakonono sholat sunah sing diharani sunah sholat sunah sakkara tul maut doanya bersolat kuih mau dibaca 41 kali tunggan ini apa kiai Allahumma barik li fil maut wafima bak dal maut kula ulangi Allahumma barik li fil maut wafima bak dal maut cara jawan gustialah kula kepengen mati kula diparingi berkah setelah kematian kula ya diparingi barokah Allahumma diwajah terus sekian kula petang puluh ji Allahumma barik li fil maut wafima bak dal maut orang yang se urip kulun jenengan orang yang sepisan rong pisan pada sholat sakkara tul maut dungo diparingi berkah mati kulun jenengan usnul khatimah Allahumma ya rabbal kabeh mono mesti nganggu takaran keilmuan amal soleh jelas menentukan sholat kita jelas menentukan kita konik mas ulin iya misalnya nyong lagi sholat kondilalah ana lindu kulan nikibaguse tetap sholat apa kulan melayu nyelamat na'awak kedewek pendapat yang paling terbanyak adalah kun metukang masjid soale sholat kena dibaleni maning nekwis kerubuhan corcoran mati esok bisa sholat maning bisa sholat maning logika seperti itu walaupun anak-anak tetap kuku mati sehat mati dalam keadaan sholat jere sempat yang berasa kepikiran bakso berasa kepikiran pemean gak kudawek kaki rizal gak kudawek iya jere sholat berasa kepikiran pemean lagi Allahu akbar tahu bulat berasa kepikiran tahu bulat lagi anak orang sholat Allah akbar anak motor gerung 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 ingosolati wa nusuki wa sussuki wa yamaha bangsa nanti saking kaget ini 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 udah sholat ingosolati wa sussuki wa yamaha bangsa merah motor sebut nakabe iya kepikiran ngalam dunia mulanya pendapat paling banyak adalah kita sholat lindu pendapat bahaya kita kan berlogika berlogika bahaya maka metu tanggar selamat awak masing masing soalnya kalau kita selamat tidak suka bisa ngempani anak bojo tidak suka bisa sholat maning tapi kalau kita hanya egois kita bukan karena kemohon Allah tapi dewek sing jaluk dewek maka kita sama saja mati konyol karena kita mati anak kita bagaimana anak kita anak kita kalau kita mati karena kehendak kita sendiri bukan Allah yang menentukan kan beda kalau kita sedang tidur kemudian kita tidak kerasa dimatikan oleh Allah itu adalah mati syahid Allah termasuk salah satu diantara mati syahid adalah ketilem kemudian kebakaran kemudian tertimpa bendaker keras itu digolongkan mati tetapi tetap dimandikan seperti ya sambung ganjaran mati syahid kemudian sakit perut sakit perut juga digolongkan ganjaran mati syahid ibu melahirkan meninggal golongan mati syahid cuma badannya tetap dimandikan seperti tipe yasal ini kadangkala kita sakit konyol mati karena lindu lindu paling gede dimas episentrum paling gede yang tinggi lindu 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 kuruk tidak bisa jadi orang kena request seperti itu kecuali kalau itu yang menentukan Allah baru tapi kalau kita yang menentukan tetap mati konyol kalau kita mati anak-anak kita semua anak kita semua keleleran ada di yatim orang nasi ngopeni istri juga menjanda ngurebutan tukang urjan enggak bayu maning salah ya ya jadi ini 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 Allahumma juga kita tunggu sesarangan fatah bersama untuk masyarakat banteran semoga Allah memberikan kita kekuatan kesabaran kesehatan kebarokahan sehingga Allah memposisikan kita jadi orang-orang yang muslimin muslimat mu'minin wal mu'minat al-ahya'imin hum wal Allahumma muka muka berkah rejeki lancat kata barokah ibu bapak mangkik kondur tibaringi keselamatan dosani rogul amrul kabeh tibaringi rejeki sing melimpa ruah barokah Allahumma bi barokat il fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Malik Middin Iyakan A'bud Iyakan A'udhan Iyidana Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina An'am Ta'alihim Ghiril Maghzub Al-Halihim Walad Ta'al Amin Allahumma Sallala Sayyidina Wahhabibina Wahyafina Wadharina Wadharina Womolana Muhammad Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbana Hablana Min Az-Juajina Wadharina Kerata A'yun Wajial Al-Mutaqina Imama Rabbana Hablana Min As-Salihin Rabbana Hablana Min As-Salihin Rabbana Hablana Min As-Salihin Allahumma Inna As-A'luka Salamatan Fitinina Wa Afiyatan Fil Jasadina Wabarakatan Firiz Qina Wazjiatatan Fil Ilmina Wata Wabatan Qoblal Madina Wara Rahmatan Indal Madina Wamagfirotan Ba'dal Maudina Allahumma Hawin Alayna Fisakarat Maudina Menajatan Min An-Nar Wal Avangindal Hisab Allahumma Katra Kidri Sukih Sapi Sukih Pari Allahumma Katra Kidri Suki Bebek Sukih Meri Allahumma Ubat Ubat Bisa Nyandang Pisang Liwat Allahumma Ubat Ubat Muku-muku Diparingi Selamet Banteran Selamet Sejahtera Barokah Maslahat Manfaat Dunyu Akhirat An-Ana Soleh Salih Alim Alima Lerga Sakinah Mawad Data War Barokah Raja Kilan Cerkada Barokah Seketuk Kita Ya Allah Soan Adina Adina Fid Dunia Hasana Fafil Akhirati Hasana Waqina Azab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bi Barokat Al-Fatiha Muku-muku Manfaat Katuran Masyarakat Ban Teran Selamet Dunyu Akhirat Mulya Dunyu Akhirat Becudu Akhirat Al-Fatiha 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 kantihin lisane alus ngetikane kabinomol yang keingung Tuhan eh Allah mati anak sole iku bapak tandane mu'mine anut ik syariah kantihin lisane alus ngetikane kabinomol yang keingung Tuhan ya rasulallah salam salamun alim ya rapi ajani wa tarati asbat dayaji orad al-alabi ya uhaila lajuti wa karani kaping telur asing poca cile cile uko marak setelur kawe baceng kaping telur asing poca cile cile uko marak setelur kawe baceng contohnya kaping papan ngamal anut ik piegung minit owo fi hati tanggo ngejawab korang ngaworane kaping telur asing poca cile cile uko marak setelur kawe baceng Kamping teluk asing Boca cili-cili ukomarang Uraga wek beci Kamping papat ngamal Anot inge lemone Dan ditanggung ngejawab Al-Quran Al-Quran Ya Rasulullah Salamun Alaykum Allah Ya Rufiyah Shari wa daruti At-Fatayaji Rata Al-Alami Allah Allah Ya Uhael Al-Jubi Uhael Al-Alami